Halo semua selotong di channel Gopemanda, di video kali ini aku bakal bahas hero support baru yaitu Florin yang udah rilis di original server Jadi untuk cara mainnya Florin iyalah, dia bisa ngasih item buat temennya dan ini pencet yang tombol share ini Dan cuma bisa muncul iconnya atau itemnya ini pas kalian lagi di dalam base Jadi kalau misalnya kalian udah jalan begini, tombol share itemnya jadi hilang Nah si Florin ini punya pasif di atas region ini, dia bakal meningkat sampai 1000 Dan nanti kalau udah sampai 1000 atau 1500, nah itu nanti si share itemnya ini bakal terupgrade dan nantinya bakal ngasih stats ya Jadi ini si fungsinya share itemnya ini kita kasih ke core kita atau mungkin ke hero yang lebih dominan menang di early game Itu buat ningkatin statsnya, dan untuk statsnya kalau di awal-awal itu cuman ngasihnya cuman darah atau masih dikit lah untuk statsnya Nah nanti kalau misalnya udah stack pasifnya Florin udah 1000, nah nantinya ini bakal ngasih persentase damage power Terkait dari damage ini gak cuman untuk fisikal tapi magic power juga dan ngasih darah dan ngasih cooldown Dan kalau gak salah sih kayak gitu, kalau misalnya ada salah tolong di koreksi Jadi intinya kalian gimana pun caranya harus ya dengan manfaatin skill spam yang dikeluarkan sama Florin Skill 1, skill 2 ini buat ningkatin pasifnya lebih cepet Untuk di video kali ini juga gue bahas kayak gimana sih kalau Florin ini kita bikinin full damage Atau kita bisa bilang lebih cenderung item damage, karena kan dia ini sebenernya hero support Tapi apakah emang dia ini gak bisa diupakein apa-apa selain item yang lebih cenderung ke arah support Kayak enhanced, talisman, atau mungkin item defense Kita bakal lihat sama-sama Karena kayak role support ini kayak tergolong role yang oke lah dia ini lebih cenderung emang membantu atau kayak bisa jadi second tank ya Ibaratnya di team, gak ada kesempatan buat dia nih kayak punya damage yang sakit Oke, mungkin kalau Matilda dia emang bener support tapi dia ada sisi role assassinnya Maka kenapa dia sebenernya masih sakit Nah, kalau role kayak si Florin ini mungkin karena dia role-nya support doang Ya, mungkin gak terlalu-terlalu sakit kalau belum jadi item Nanti kita bakal lihat sama-sama kayak imanan sini hero kalau dipakein item kayak COD, dipakein lightning gitu ya Susunan item yang lebih dominan dipake sama hero magic yang burst Dan skill satunya Florin ini fungsinya apa? Dia pas ngelempar ya, dan ngehit musuh Nah, nanti bakal kayak mantul untuk kayak healing gitu untuk sekitar Dan itu kayak jatuhnya ngehealnya ya kayak Angela skill satunya itu loh guys Tapi ini kalau misalnya ada temen-temen kita di sekitar kita dan itu rame ya bakal kayak muncul pantulan skill 1 yang pokoknya tergantung dari berapa hero team kita Dan skill 2-nya ini ngasih CC Dan ultinya kalian tadi udah liat kayaknya gue udah pake Kalian bisa ngeheal temen kalian yang berada di map ini Jadi asalkan temen kalian masih di game ini bukan di game sebelah, nah itu masih bisa di heal guys Lucunya sih lucu Kayak gimana ya, ini healingnya emang luar biasa nge-support banget Jadi kalau misalnya posisinya kiri yang lagi di lane atas Misal, udah posisi sekarang kalian bisa pake UT-nya buat ngeheal satu tim temen kalian Jadi gak kayak ya hero-hero lain yang perlu deket kayak Estes, kayak Angela yang perlu kesana gitu ya kan Tapi dia gak bisa heal yang lain, cuma satu orang Nah ini hero bisa ngeheal Ya pokoknya temen-temen kalian yang masih hidup, yang udah mati ya gak mungkin di heal dong Jadi konsepnya begitu Dan kalian misalnya tadi Johnsonnya itu kececeh di dalam turat karena gue pakein skill 2 sama skill 1-nya juga Dan sekalian gue juga kombo-in pake ultinya ini untuk nge-deal damage Jadi ultinya ini selain cuma nge-heal Ya walaupun kita lihat oke nge-heal Tapi dia juga ada ngasih damage untuk hero sekitaran temen kita Jadi nanti kayak mereka nih selain dapetin darah tambahan Mereka juga kayak ngasih aura, ngasih damage kayak curse helmet gitu loh guys Kayak itu item yang lumayan nge-deal damage buat musuh walaupun sih ya gak terlalu gede Tapi apakah dengan build damage begini bakal membantu untuk temen-temen kita nih Pas lagi kita heal ngasih damage yang lumayan tinggi ke sekitar Kita lihat juga sama-sama Karena gue jujur kemarin waktu bikin gameplay Florin itu Florin support Ya pake enhance talisman sisanya itu bikin item tank Makanya kenapa gue kayak gak terlalu bisa lihat damagenya kayak gimana Cuman untuk dari segi healingnya emang tinggi banget Enhance, oracle, sisanya item item defense lain Uh dia udah tebel, nge-healnya kuat Nah cuman kalo kayak gitu, itu juga kena burst Gak bisa juga kita bantu ya kan Udah terlalu kena burst dia money hero ya Masih funny Wah buset tuh majuin kita boy Santai mas Masih bisa gue masih ada skill 1 nih Skill 1 ya kan Gini-gini aja mainnya nih guys Mainnya santai, tarik ulur, skill 2 Cuman aduh Sudah pada mati temenku nih guys Nah ini kita sebenernya udah warna kuning nih ya Borderannya udah mulai keliatan nih Udah tandanya hampir speknya 1000 Jadinya nanti kalo udah 1000 Kalian bisa recall atau mungkin mau nge-hold dulu Ya tungguin mungkin momen tertentu yang betul-betul bisa kalian balik ke fountain atau base Nah itu kalian baru bisa untuk share itemnya lagi ke hero yang cenderung lebih ngegendong di team kalian Wuh hampir gue mati sama lasernya itu Layla Gila-gila Nah ini kan karena kebetulan lagi momennya gue memang perlu recall ya buat nge-heal Cuman aduh keri hampir nih Mundur keri Nah udah keliatan nih share iconnya sama itemnya juga udah berubah bentuknya guys Kalian bisa pilih hero misal kayak Link Atau mungkin si Odette Atau Carrie Tergantung dari paling banyak itemnya Lebih enak kita kasih kemana gitu ya Karena ya misalnya kayak yang kaya di tim kalian tuh Odette Gitu ya kebetulan hypercurrent lagi agak dodol nih yang mainnya Nah itu kalian bisa kasih ke Odette misal gitu ya Kebetulan nih karena emang gue masih perlu nge-support Linknya biar dia cepet farming Biar dia juga cepet nge-ganking atau nge-build damage ke hero-hero yang perlu dia rotasi Nah buset Buset Gila itu sih Horror bangsung bercoran Gila itu yang bawa Johnsonnya Namsung banget sumpah menubur kita Skesatu Oke nice yang matiin kita Gila boy Nah jadi kayak gitu guys konsep cara mainnya Semoga paham Orang Johnson ada masalah hidup Bagaimana nih Orang dari tadi guys ya Gue udah flicker ditabrak pokoknya Jadilah ya Dalam turan pun masih disetir banting mobilnya loh Bokil ya man Pokoknya ya guys ya Biar kalian mungkin baru nonton Baru paham Sama cara mainnya Florin Dan baru tau channel ini Jangan lupa cuy di subscribe Di share Ditonton sampai habis guys Biar gak salah Apa ya Semacam informasi Karena takutnya kalian nonton setengah Nanti informasi yang gue sampaikan Jadinya nanggung Makanya kalo kalian mungkin Mau nanya sesuatu Kalo bisa Tonton dulu sampai habis videonya Dan kalo misalnya masih bingung Baru ditanyakan Biar lebih jelas lah ya Biar penjelasan yang lewat video ini Enak buat kita Pahami Karena ya video gitu ya kan Dan gue jelasin Via ngomong Kalo kita ngomong kayak via chat Begitu kan Ya kadang-kadang suka ambigo Dan mungkin sulit dimengerti Maka kenapa gue lebih prefer Bikin konten tuh lewat video Buat ngejelasin Ada healing juga Tenang aja boy Kita masih bisa Support pake Putit Cuman itu Jerry Tidak tau Posi Gila tuh posisnya Depan banget sumpah tadi Si Jerry nya Sabar ya bang Wut 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 Aduh Wah sorry bang mati Gue mau ke satu Gak kena-kena pencetannya Oke Harus balik dikit Johnson nya Ini orang gila emang Johnson guys Ada problem hidup Johnson nya nih Gue harus recall dulu lah Oke Sabar ya Kita mainnya Santuy dulu boy Sekaliannya kita Ganti-ganti share item Liat nih Odet kan yang paling kaya nih Ganti Odet gitu Jadi jangan sungkan Untuk recall guys Kita ini bukan hero Yang memang bener-bener Gak boleh recall ya Karena kita harus recall Buat gonta-ganti share itemnya Liat situasi goal Sama Misal Kayak gini nih kejadiannya Early game kalian itu Tank hyper Kayak mungkin Barat Baxia Atau mungkin High loss Nah God lane kalian tuh Diisi sama MM Yang notabene Udah posisinya ini Liat game ya Dan kalian lupa Untuk ganti share itemnya Nah Kalo bisa share itemnya Kalian ganti ke MM Yang lebih cenderung Kuat di Liat game Jadi posisi komposisi Itemnya ini Harus kalian bisa lihat Apakah emang Udah fase Liat game Atau masih Fase early game Kalo early game Kasih ke hero yang Early game yang kuat Dan kalo emang Yang early nya Udah selesai dan masuk Liat game Kasih ke yang late game Jadi ya konsep mainnya Gitu aja lah nih Hero gak susah banget Skill satunya kayak tadi Dia tuh kayak AOE damage Dan ngasih pantulan Balik ke kita Dan ke sekitar temen kita Buat ngeheal Dan skill 2 nya Buat ngecc Skill 3 atau ulti nya Buat ngeheal Satu tim Jadi Kalo misalnya Temen kalian lagi Mungkin di pojokan Ya kan Lagi merenungkan Di jerina Itu kalian bisa juga heal Yang penting dia masih Di map ini Bukan di map brawl Ini lucu nya sih Maksudnya Ini konsep emang lucu ya Ini hero ya Kayak dia ngeheal Di satu map Dan Kalian mungkin kayak Posisinya jauh Dari temen temen kalian Yang emang perlu Kalian heal Nah itu solusinya Mang hero Lebih pro dari Estes Lebih pro dari Angela Walaupun Angela itu Udah keren Karena dia bisa teleport Kemana aja Mau timnya lagi Di ujung map kanan Kalian lagi baru Hidup di fountain Kalian bisa langsung Ulti ke temen kalian Yang lagi di ujung map kanan Nah Tapi itu untuk satu Hero lock target doang Misal kayak kalian Masukin healing gitu ya Nah hero 55 nya Termasuk kalian pun di heal Dan gak cuman healing Yang ngasih damage juga Jadi Menurut kayak gimana nih Mini hero guys Apakah emang patut kalian beli Atau Ya Kecuali gini Yang konsekuensinya Yang gak online mungkin Atau gak Nge-each Aduh gue baru liat Pesan lock of the slainnya Dari Dari Aduh Pani gak yang ngambil Waduh Waduh Lagi anak-anak jelasin Lihat warna merah Borderannya loh Nah jadi Ya ini hero kan Emang kebetulan gratis Jadi kalian Emang bisa Dapetin Mini hero Dengan cara exchange Stoken Karena pastinya gue udah sisipin Di awal-awal Buat kalian yang mungkin Bingung kayak Gimana cara dapetin Hero Kalian bisa pokoknya Klaim ke event Dan Kalian kalau misalnya Emang Gak bisa online Gitu ya kan Mungkin di waktu tertentu Prod yang Emang ditentukan Muntun Ya kalau bisa Mungkin pakai Koneksi hp kawan Mungkin atau hp kawan Yang lain yang mungkin Punya gitu ya kan Kalian bisa pinjem dia Buat login akun kalian Dulu bentar Buat yang Klaim hero Karena Jangan sampai Kesampaian kayak Faramis Sama Matilda Sama Benedetta Yang kita udah tau tuh Hero-hero gratis Yang dikasih Muntun Jadi jangan disiasiain lah Pokoknya Priorit event Yang emang disediakan Muntun nih Tolong dimanfaatkan Dengan mereka Karena mereka Cuman ngasih seminggu deh Jadi harusnya Seminggu tuh udah cukup Buat kalian Buat ngeklaim hero Secara gratis Wainat gitu ya kan Tapi ya Kita mungkin bakal lihat Seberapa enaknya Mungkin nanti nih hero Untuk dipakai sama orang Mati lagi Dicodol sama si Pani Jadi mungkin Kesempatan buat nih hero Masuk list-list band gitu Mungkin bakal Terbuka lebar Kita udah tau Aulus Atau mungkin Koveus Waktu awal-awal Rilis Dia gak seheboh Kayak ibaratnya Hero-hero yang Harus di band Karena pasti hero Ini bakal dipakai sama orang Nah belum tentu Mungkinnya mereka gak beli Atau mungkin mereka Gak punya BP yang cukup Nah tak kok Hero Mencium bau-bau Bakal di band Sih di draft pick Karena Kita udah liat Dia nih hero gratis Orang pasti bakal ngeklaim Dan bakal Ya pake gitu ya kan Hero mudah gitu ya kan Keselin gitu ya Utinya juga begini Mudah dipahamin Gak susah dipake Gak kayak Mungkin Matilda Mungkin ada yang Masih bingung Di awal-awal Waktu rilis Hero tuh kayak Ya udah Oh setiduannya buat cece Oh setidunya buat ngeheal Buat ngedamage Oh utinya buat ngeheal Buat sekitar gitu ya Jadi enak banget Pelajarinnya tuh Temen-temen kita Kena heal Sebelum Yanya mati juga Mpred Mpred Oke Awas Kita skill 2 Skill 1 Nah Terdiam dia disitu Immobilize ya guys Bukan Kayak freeze Immobilize Immobilize tuh masih bisa Nge-skill Basic attack lah Maksudnya dia Nggak gerak doang Jadi Nggak terlalu kayak special lah Sampai betul-betul musuhnya Nggak bisa gerak Nggak bisa nge-skill Nggak bisa basic attack Dia nih Immobilize effect Oke kita tungguin dulu Mungkin ada yang lewat Mungkin ada yang mau Coba ngecek ngecek rumput Ya uh Dateng lagi Trot Nggak dapet Seke satu Sabar Kita Pokoknya mainnya Lebih kara zoning sama Jagain cover linknya Sama ya odetnya Karena odetnya kebetulan Ada share item Disitu munculkan iconnya Jadi kalo misalnya ada Item yang muncul Di sebelah kanan nama Nah itu Ternyata kalian lagi Di share item sama Nihiro Ya kalian harusnya Gas manget dong mainnya Kayak Uh kalian dipercayakan sama si Florin buat ngegendong Nih game Karena Itu hanya untuk satu Buat kalian doang Ya walaupun sih bisa digonta ganti ya Tapi maksudnya Kalian lagi diberi kesempatan Untuk ngegendong nih game Karena kalian dikasih itemnya Cuman Aduh link Mundur link Wuuu Link mundur Mapus Gua masih shift vanny Gila sakit banget tuh damage vanny nya Boy boy Udah tau vanny lagi di buff Make lagi tuh orang Aduh Jadi makin ribet Jumpa vanny guys Cuman ya harus bikin naikin defense juga Tubruk 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 gua Itu johnson ya guys Ada problem hidup Sama florin mungkin ya Mungkin florin Udah Diberi apa ya Kesempatan gitu ya kan Untuk Ya menjawab pertanyaan dia Tapi florin Enggan Menjawab Karena Kamu johnson Saya tidak tertarik dengan kamu Problem hidup loh johnson Yang mau nubruk Dari tadi Gak Gak terlalur hidupnya Dari awal tuh kan Dari Dari dia level 4 gitu ya Dari dia bisa jadi mobil Belajar jadi mobil ya Dia tujuannya itu Nubruk florin gitu loh Luar biasa ya mah Oke lah kita dilihat Mungkin hero nya kecil Tipis kayaknya ya Bisa di build damage Enggak gue juga ya tipis Ada vanny ada mie nya Ada link maksudnya Kok vanny ada si kiri juga Nah ini gue bisa lah Barpin anda ya Aduh tipis sekali Titik jajor Nice banget Nice link Aduh gila gila Sumpah nih game Mampu menit 21 loh Ketat banget nih game Kayak ketinggang ya kan SLWs ya kan Ketat kayak ketinggang Aduh ku masih berjuang Ngedorong link nya Malah pulang Nggak habis buff kali ya Nggak habis buff kali ya Nggak habis buff gitu loh guys Kayak habis buff pulang gitu kan Padahal ada buff musuh gitu loh Kenapa anda gak ambil buff musuh saja Dan lebih cepet harusnya Nah ini kan Kalau gak ada Dia gimana caranya Kita mau ambil lama pun ya Nah misalnya lah Pokoknya damage nya Kayak gak terlalu terlalu Kayak Wow gitu Nggak Sampai betul-betul bikin Kayak kita nih Sekali hit juga Nggak Ya jadinya Ya mungkin biar kalian tau Alasan kenapa nih hero Ya lebih cenderung Bagusnya ya Item support Yang lebih cenderung Kayak magic support Kayak enhance Item teknik yang mungkin support Atau yang cover Dan ya kalian nanti bisa Kayak Ngegedein healing nya juga ya Di satu sisi Ngegedein healing nya Tapi kalian juga bisa untuk Ngegedein support dia Dari segi cooldown Dan juga Buat kalian bisa Untuk Ya lebih tebel juga lah Dari yang Kalian bisa Pakai Item damage Item damage nya Emang sakit damage nya Tapi konsekuensinya Defense kalian Pastinya kecil banget Ya healing nya Nggak terlalu jelek-jelek Aman Karena kan memang Best on magic power Tapi emang Kalau pake healing yang Setipe item defense Kayak oracle Ya dengan regeneration Percentase Begitu yang gede Ya pastinya Lebih bagus sih Oke Oh Lumayan juga ya Damage nya Agak lumayan Setengah darah lah Nggak sih Tapi itu kan hero Odet ya Kalau gue ngecicul gitu Sedemagenya Keteng Nah itu baru wajar Kita bilang Oh sakit kayaknya Cuman ini Odetnya pun Geber sama kita Ya kan Mau manjun juga Lumayan sih Nggak bisa Dianak premai juga Sih damage nya Karena kita udah full item juga Dan ini kelemahan Emang cuman 5 item Satu item nya Udah kepake Sama slot share item Jadi kalau misalkan Mungkin Mau bikin item-item set Yang mungkin cenderung Biasanya kita ada Sepatu Atau 5 item yang lain Nah ini cuman ada Sepatu dan 4 item yang lain Sisanya satu item lagi Share item yang Emang ngasih start juga Cuman gak Kayak pasif item yang lain Yang VP dong Gue main Florin Dan kurang lebih gitu Gameplay 3 Florin Yang hero baru-baru Rilis jam 3 Di original server Jangan lupa Di like di share comment Dan juga di subscribe Buat kalian yang bingung Kalian bisa cek di awal video Gue tadi kasih liat Mungkin kayak cuplikan aja Gimana cara claim hero Atau pake apa nih Hero di claim Biar gratis See you guys On the next video Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax